Intro Sahabat Dietella, skill dalam menyimpan dan juga mengolah bahan makanan itu penting loh. Nah, di video kali ini, Dietella punya beberapa tips untuk menyimpan bahan makanan. Simak yuk! Tips pertama, perhatikan tanggal kada luarsa pada kemasan makanan ketika membeli dan secara berkala ketika menyimpan bahan makanan. Tips kedua, pastikan wadah atau tempat makanan yang kamu gunakan aman untuk makanan alias food grade, bersih, kondisinya baik tanpa kerusakan, dan hanya digunakan untuk menyimpan bahan makanan. Tips ketiga, pastikan suhu ruang, chiller atau freezer kulkas tepat. Suhu ruang sebaiknya adalah 10 sampai dengan 21 derajat celcius. Suhu kulkas harus 5 derajat celcius atau lebih rendah. Suhu freezer harus minus 15 derajat celcius atau lebih rendah. Tips keempat, penyimpanan bahan makanan di suhu ruang dapat dilakukan dengan menaruh makanan di lemari dapur atau di meja dapur. Taukah kamu, kuman masih dapat tumbuh di tempat dingin, walau kecepatan pertumbuhannya berkurang? Tips kelima, hindari mendinginkan atau membekukan kembali makanan yang sudah dicairkan atau dibuat menjadi suhu ruang. Tips keenam, bersihkan kulkas secara berkala. Contohnya, membersihkan kulkas 1 kali setiap bulan. Dengan air panas yang diberikan sabun, lalu bilas dengan air bersih untuk menghilangkan sabun. Tips ketujuh, segeralah permukaan meja atau bagian kulkas jika ada tumpahan. Nah, itu dia tips menyimpan bahan makanan yang bisa kamu ikuti. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lengkap, tips menyimpan bahan makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, dan bahkan makanan sisa, cek di Youtube Dietela ya. Cari tahu berapa lama bahan makanan dapat awet dengan cara download table umur simpan bahan makanan di description box. Terima kasih telah menonton!